Ya Pak Mirsa, saat ini kita akan langsung bergabung ke Mabes Polri untuk menyimak konferensi pers yang akan disampaikan oleh kuasa hukum dari Bambang Wijayanto. Jadi itu teror-teror yang dilakukan terhadap Pak Bambang dan itu dilakukan terhadap pejabat negara. Pak Bambang masih sebagai pejabat negara dan kemudian dipaksa untuk tangannya dibrogol ke belakang padahal yang bersangkutan itu memakai sarung. Juga gitu, karena nggak siap dan dia keberatan akhirnya diborgol dengan tangan di depan. Nah itu dari segi kronologi penangkapan. Penangkapannya di mana Bu, di depan sekolah atau di mana? Iya di halaman sekolah, dia keluar dari halaman sekolah dan kemudian dihentingkan. Setelah apa bu namanya Bu? Sekolah apa Bu? Saya kira nggak perlu. Sekolah Lu Rul Fitri, di Demok. Jadi dari pagi belum ada pembuatan BAP? Belum, karena tentu dia keberatan kalau belum didampingi oleh pengacara, itu prosedur biasa. Kenapa kuasa hukum yang disiapkan Bu? Anaknya gimana Bu? Ada 60-an kuasa hukum, tapi yang akan bertambah terus. Akan tapi karena tempatnya itu sempit, tadi setara bergantian lima orang terlebih dahulu. Kami yang pertama, ini Pak Fikar Hajar, saya sendiri, Pak Iskandar Sonhaji, Pak Febi. Sekarang lagi sholat. Sesudah sholat akan diperiksa. Kasus hukum sekedar belgada di MK yang disampaikan Pak Bewe terhadap posis hukum seperti apa? Ceritanya? Kasus hukum sekedar belgada di MK itu tahun 2007? Belum, belum sampai. Karena kita baru dikasih lima menit. Tapi kalau pasalnya itu pasal 242 KUHP, Yungto pasal 55. Nah, kita belum ada kejelasan apakah Pak Bewe itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kualitas sebagai membantu, dader, mededader. Itu belum jelas. Nanti kita akan persoalkan pada pertama kali diperiksaan. Kondisi, Bu, kalau tidak ada pemeriksaan sekarang berarti kapan, Bu? Kita belum menanya karena belum masuk proses pemeriksaan. Nanti... Bu, tadi ketemu dibolong nggak, Bu, Pak Bewe? Nggak, keluar dari pintu gerbang sekolah. Bukan pintunya dibolong di dalam barang sekolah ini. Bu, sudah. Tadi ini Pak Manit ngobrol apa ini? Langkah selanjutnya kita mendampingi. Bu, selamat menikmati. Bu, saya sampaikan juga soal percepatan ini. Ya. Ibu, nah, tapi kita tadi sempat memeriksa surat-surat penangkapan terutama. Di sana dinyatakan bahwa ada laporan polisi yang dilakukan oleh Haji Sabron. Tertanggal 19 Januari 2015. Kemudian... Ya, di tahun 2015. 2015. Bisa diklarifikasi itu politisi PDIP Komisi 3, Ibu? Nggak tahu. Nggak tahu. Haji Sabron. Haji Sabron, Haji Sabron. Kemudian surat penggeledahan dikeluarkan pada tanggal 20 Januari. Sedangkan surat penangkapan dikeluarkan 22 Januari. Jadi ini ada super cepat. Percepatan entah apa. Tapi kita tahu ya, setiap kali KPK melakukan pemeriksaan terhadap oknum polisi, polanya berlangsung berulang seperti ini. Dari Susunodwaji, Novel, dan sekarang saya terkait juga dengan... Ada criminalisasi enggak terhadap Pak Bewe? Iya, ibu. Ada criminalisasi enggak ibu menganggap ini terhadap Pak Bewe? Apakah sudah sesuai prosedur atau ada... Kita tidak bisa melepaskan dari konteks peran KPK yang sedang meriksa seorang calon Kapolri. Tapi kan katanya ini kasus pribadinya Pak Bewe sudah dikomisioner, ibu. Ya, bisa dikatakan begitu. Tapi kita tahu ada konteks. Ada konteks politiknya. Ada konteks yang tersambung dengan BG itu ya, ibu? Ya, saya kira ya. Ibu, bisa mengatakan kasus pelan-pelan? Nah, kan memang sedang meriksa BG. Kan kita belum tahu alat putih yang cukupnya. Bagaimana, ibu, selama setelah jangkutnya punya pengetahuan lawan terhadap kasus yang dihadapi Pak Bewe? Belum. Ibu, belum. Yang lama, kan kita sudah ada tahun 2010 itu, ibu? Iya. Langkah awal, kalau sampai besok tidak dilepaskan, maka kita akan ajukan penangguhan, penahanan, bahkan juga peradilan. Kamu, tim ini ditunjuk oleh Pak Bambang atau timur sendiri atau surat kuasa dari Pak Bambang untuk timur sendiri? Ya, ditunjuk. Ditunjuk oleh Pak Bambang. Pak BKPK menunjukkan? Ya, baru tadi. Surat kuasanya ada? Ada surat kuasanya. Ada surat kuasanya. Surat kuasanya di atas, dipegang oleh penyidik. Pak Bambang yang bukan KPK menunjukkan? Oh, bukan, bukan. Bukan. Saya, saya, saya untuk berkorban BIO di NK. Bu, bu, bu. Bu, bu. Jadi ada pertanyaan lagi? Bawang tadi. Bawang tadi. Bunur, bunur. Ibu, bu kalau tadi dibilang, jangan lupa cepat. Ibu, ibu. Tidak ditunjuk oleh Pak Bambang. Ya. Tapi kami mengatasnamakan tim hukum penyelamatan KPK. Dan kuasa hukum ada dari berbagai provinsi? Iya, tapi Pak Bambang itu pejabat negara juga sekarang ini enggak. Bagaimana tahu Anda murni? Ya, tapi kita ingin menyelamatkan KPK. Anda setuju atau enggak? Setuju, tapi... Great. Ini individu KPK? 5 menit berbicara dengan Pak BW selain kronologis? Iya, ada masih dalam posisi sebagai pejabat KPK. Enggak, itu aja. Kronologis dan pemeriksaan surat penangkapan. Tapi Pak BW mengatuhnya enggak perbuatan itu, Bu? Belum sampai. Belum, belum dibikin BAP. Baca Al-Quran. Belum ada pemirsaan. Bukan, Bu. 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 Belum sampai ke BAP. Bukan, Bu. Belum ada pemeriksaan. Bukan, Bu. Bukan, Bu. Kalau orang ditangkap, itu kan harus dipanggil terlebih dahulu. Kalau tiga kali enggak datang baru ditangkap, kan begitu. Apalagi ini KUHP biasa, bukan perkara korupsi. Itu saja saja, satu jam berdebat apakah kita boleh konsultasi tanpa didengarkan oleh penyidik atau enggak. Ya betul, Anda tahu prinsipnya secara universal seperti itu, itu hubungan antara klien dan pengacaranya. Tapi polisi bersikap sangat terrestriktif begitu. Tidak ada larangan bahwa polisi boleh mendengarkan apa yang bicarakan oleh pengacara dan klien. Kenapa? Alasan dari penyidik, ibu tidak bisa bertemu dengan teman-teman dan Pak BW? Enggak bisa bertemu, tapi kemudian kita minta konsultasi dalam menghadapi pemeriksaan nanti. Nah itu mula-mulanya enggak boleh, tapi kita berdebat-berdebat. Akhirnya satu jam lebih setelah konsultasi dengan atasannya baru boleh. Pusat disini, ibu perdebatannya seperti apa? Perdebatannya apa? Ya itu, apa? Ketentuan internal. Ketentuan internal mereka bahwa... Jadi ada diskriminasi hukum terhadap Pak BW? Iya, saya diri. Ketentuan bahwa kalau tersangka diperiksa, ingin konsultasi dengan pengacaranya, polisi harus juga mendengar. Bahkan dia direkam, padahal kita keberatan tapi direkam. Ibu melihat ini ada uncur bahas dendam enggak sih, ibu? Ada uncur bahas dendam enggak dari polisi. Kanur oke ya. Kawan-kawan, kawan-kawan, itu ada bahasa dari Komnas HAM. Yang baru juga, saya ketemu.